Jangan lupa subscribe dan channel TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Apa kabar hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat Semoga pada hari ini Teman-teman telur-telurku semuanya Dimanapun anda berada Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran Serta diberikan risiko yang halal Barukah melimpah menjara beramin Baik teman-teman Hari ini hari Kamis malam Jumat Hari ini malam Jumat lagi teman-teman Semoga pada hari ini Teman-teman juga masih semangat Walaupun hari ini malam Jumat lagi Biasanya di pasar Indopari ini Jenderung sepi teman-teman Walaupun rame tapi beberapa harga sayuran Bisa dikatakan kalau malam Jumat itu Tidak terlalu rame ya Artinya mungkin kadang untuk harga sayuran tambah turun Oke ya Seperti biasa saya akan informasikan Beberapa harga sayuran dan cabai di pasar Indopari Jangan lupa Videonya di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan mohon silahkan di share sebanyak-banyaknya Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita Ataupun saudara kita Baik itu para pedagang, para petani, dan semuanya saja Yang butuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai Baik teman-teman langsung saja kita awali hari ini Untuk bawang pera Hari ini cukup bervariasi yang kecil Agak kecil Itu di kisaran 27-28 Kemudian untuk harga yang agak tanggung lagi 30.000 rupiah Dan untuk bawang merah yang besar Itu 32.000 rupiah per kilonya Jadi untuk bawang merah masih cukup lumayan harganya Masih cukup stabil Artinya untuk pasokan juga Biasa saja Tidak teranggung Untuk bawang putih 32.000 rupiah Untuk harga eceran Untuk lonjongan 30.000 rupiah per kilonya Jadi hampir sama dengan bawang merah Untuk bawang putih ini Terus mengalami kenaikan Ataupun lonjakan harga yang Cukup lumayan Walaupun sedikit-sedikit Jadi kalau eceran seperti ini Ini 32.000 rupiah per kilo Kemudian lanjut lagi Untuk bawang bombay 23.000 rupiah per kilonya Jadi untuk bawang bombay Kemudian lanjut lagi Untuk bawang miri Miri yang pecah 40.000 rupiah Untuk yang bulat 43.000 rupiah Kemudian lanjut lagi Untuk harga terong Untuk terong hari ini Untuk eceran 3.000 rupiah Untuk lonjongan Ini rata-rata 2.000 rupiah Baik hijau ataupun ungu Sama saja harganya 2.000 rupiah per kilo Jadi hari ini Untuk terong masih cukup murah Teman-teman ya Baik harga eceran Ataupun lonjongan Lebih murah lagi Selisihnya bisa 1.000 rupiah per kilonya Oke kemudian Untuk terong alap Masih sama 3.000 rupiah Per kilo Jadi terong hijau Terong ungu Terong lalap Harganya rata-rata Di kisaran 3.000 rupiah Per kilonya Untuk timun hari ini Luar biasa 5.000 rupiah Timun baby Timun biasa Hampir sama 5.000 rupiah Per kilonya Jadi hari ini Sama-sama 5.000 rupiah Kerunjungan saja Harganya di kisaran 4.000 rupiah Per kilo Kemudian Kita lanjutkan lagi Nanti setelah harga Timun teman-teman Memang di Pasar Indopare ini Ada beberapa Jenis timun Tapi saya tidak afal Untuk timun yang biasa Itu jenisnya Kurang tahu nanti Kapan-kapan Kita review Timun-timun Yang laku Di pasaran Teman-teman Oke Untuk kerai Masih di kisaran 5.000 rupiah Per kilonya Jadi kerai Kerai ini Cukup lumayan Tapi kemarin Itu sempat murah Karena banyaknya Sekali Banyak sekali Di Pasar Indopare Untuk pasokan Kerai Tapi beberapa Hari atau sudah Beberapa minggu ini Cukup biasa saja Tomat Hari ini Luar biasa 16.000 rupiah Per kilo 15-16.000 rupiah Bahkan Yang menjual 17.000 rupiah Untuk tomat ini Memang Cukup lumayan Untuk Satu minggu Lebih Untuk harga tomat Yang tidak bagus saja Kecil-kecil saja Sudah 15.000 rupiah Yang bagus Yang bagus Ada yang 16.000 rupiah Per kilonya Oke ya Untuk tomat Luar biasa Tapi kalau musim pengujan Seperti ini Barangnya Tidak terlalu Bagus Bagus Biasanya Biasanya Banyak sekali Yang pecah Ataupun Kurang bagus Tidak seperti ketika musim Kemarau Untuk sentir atau berambang sayur Masih 15.000 rupiah Per kilo Jadi untuk sentir Atau berambang sayur Oke ya Kemudian Untuk kondes Hari ini 4.000 rupiah Untuk yang hijau Untuk yang hijau Biasa 3.000 rupiah Per kilo Sudah turun Cukup banyak Untuk harga kondes Teman-teman Jadi kalau kemarin Sempat 5.000 6.000 rupiah Hari ini Cuma 4.000 rupiah Bahkan ada yang 3.000 rupiah Per kilonya Untuk buncis Masih murah 3.000 rupiah Jadi buncis Bungkul Hari ini Juga masih Cukup murah Teman-teman Jadi Buncis Ini harganya Murah Untuk Pare Hari ini 4.000 rupiah Per kilo 4.000 4.500 Kemudian Untuk gambas Juga hampir sama 3.000 rupiah Sama dengan 4.000 rupiah Per kilo Kemudian Untuk jeruk nipis Hari ini Ada yang 10.000 Ada yang 12.000 rupiah Per kilo Sedangkan Untuk harga Daun jeruk Ini Per kilonya 22.000 rupiah 23.000 rupiah Oke untuk Bijalar Mukit Mukit Umu rata-rata 4.500 rupiah Per kilonya Jadi Seperti ini Mukit Ini harganya 4.500 Kemudian Kita lanjut lagi Untuk peti Harganya 75.000 rupiah Ini Satu Ikat Ataupun 100 Biji Cukup murah Untuk Nanas 7.000 rupiah Per kilonya Untuk jengkol Tadi 22.000 rupiah Jadi peti Ini Dari petan Itu Sampai Panen Beberapa kali Teman Bahkan Di Ketiga Kalinya Untuk Peti Jadi Di walayah Kebung Itu Di sepanjang Jalan Itu Banyak Setiap Kali Ditanami Peti Baik Di Pematang Pematang Sawah Ataupun Di Tepi Tepi Jalan Itu Banyak Sekali Yang Tanam Peti Oke Langsung Kita Informasikan Untuk Sayur Hijau Teman Sawi Hari Ini Naik Lagi 2.500 Rupiah Per Kilo Jadi Untuk Sawi 2.500 Kemudian Untuk Kangkung Hari Juga Cukup Di Operal Teman Ya Kangkung Rupiah Nikir 1.500 Bayam Juga Sama 1.500 Sampai 2.000 Rupiah Per Kilonya Jadi Kalau Malam Jumat Yang Sering Seperti Ini Bahkan Untuk Hari Ini Saja Cenderung Turun Untuk Harga Cabai Rawit Merah Kemudian Besok Juga Bisa Saja Kembali Naik Untuk Cabai Rawit Merah Karena Biasa Seperti Ini Kalau Malam Jumat Itu Banyak Sekali Pedagang Yang Libur Jadi Yang Rata Rata Biasanya Tidak Libur Juga Ikut Libur Biasanya Kungkul Juga Cukup Murah Terong Ini Juga Cukup Murah Semua Rupiah Per Kilonya Oke Langsung Saja Kita Informasikan Untuk Sayuran Hijau Hari Ini Jadi Untuk Kangkung Hari Di Opral Rupiah Kemudian Untuk Harga Kacang Panjang Lumayan Hari Ini Rp4.000 Per Kilo Sedangkan Untuk Bayam Rp1.500 Dan Untuk Harga Kecil Juga Rp1.500 Sama Rp2.000 Per Kilonya Oke Kita Lanjut Lagi Teman Jadi Sayuran Hijau Masih Naik Turun Harganya Cepat Sekali Untuk Perubahan Harganya Oke Untuk Kacang Panjang Hari Ini Rp4.000 Bahkan Ada Yang Rp4.500 Per Kilo Oke Kita Lanjut Lagi Teman Jadi Kacang Panjang Hari Ini Naik Lagi Untuk Kentang Untuk PL Rp12.000 Untuk Super Rp13.000 Untuk BC Rp11.000 Per Kilo Jadi Kentang Setelah Naik Berapa Waktu Yang Lalu Juga Turun Kembali Oke Untuk Jago Manis Hari Ini Rp3.500 Per Kilo Jadi Jago Manis Rp3.500 Harganya Juga Naik Turun Sempat Rp5.500 Setengah Hari ini Rp3.500 Dan Harga Murah Untuk Bungkul Jadi Untuk Kerojongan Mungkin Di Sekitaran Rp3.000 Oke Jadi Kalau Kerojongan Semurah Brokoli Ini Per Kilonya Juga Cukup Lumayan Masih Di Keseran Rp20.000 Rp Jadi Untuk Brokoli Untuk Wortel Untuk Wortel Biasa Rp7.000 Kemudian Untuk Wortel Yang Agak Besar Rp7.000 Yang Biasa Rp5.000 Kemudian Untuk Wortel Manis Ini Ada Rp9.000 Ada Rp10.000 Rp Per Kilo Oke Jadi Jadi Kalau Wortel Manis Itu Ada Yang Dikemas Ada Yang Terbuka Teman Ya Kalau Yang Kemasan Itu Ada Yang Seperti Ini Rp8.500 Kemudian Yang Agak Besar Rp9.500 Per Kilonya Oke Untuk Untuk Karton Seperti Ini Rp120.000 Atau Rp12.000 Untuk Capri Rp25.000 Rp30.000 Per Kilo Sedang Untuk Harga Pre Ini Per Kilonya Masih Rp10.000 Rp12.000 Sedang Untuk Harga Seledri Rp19.000 Per Kilo Seledri Rp19.000 Untuk Pre Rp12.000 Untuk Andewi Hari Ini Ada Yang Rp15.000 Per Kilo Tapi Tidak Terlalu Bagus Untuk Pakco Rp5.000 Per Kilonya Untuk Pakco Atau Sawi Daging Kemudian Untuk Sawi Putih Ini Untuk Keronjungan Ada Yang Rp3.500 Untuk Kerasakan Rp4.500 Untuk Ajaran Ada Ada Yang Rp5.000 Ada Yang Rp6.000 Per Kilonya Tapi Rata Rp5.000 Untuk Kubis Yang Kecil Kecil Rp5.500 Yang Agak Tanggung Rp6.000 Jadi Antara Ajaran Dan Keronjung Sudah Berbeda Untuk Jamur Kuping Rp15.000 Untuk Jamur Noki Jamur Kancing Ini Di Kisaran Rp6.000 Ini Satu On Kemudian Untuk Harga Babycron Ini Yang Cukup Lumayan Babycron Ini Ada Yang Lokal 10 Ada Yang 20 Kemudian Untuk Kunci Rp8.000 Untuk Kencur Ini Per Kilonya Ini Ada Yang 22 Kemudian Untuk Keluar Rp12.000 Kemudian Untuk Jahe Ini Ada Yang Rp20.000 Untuk Jahe Gajah Rp30.000 Dan Untuk Jahe Ini Cukup Bermacam Macem Ya Jenisnya Harganya Juga Berbeda Untuk Kunyit Ini Ada Yang Rp10.000 Ada Rp8.000 Oke Untuk Lengkuas Rp6.000 Per Kilu Oke Untuk Dawu Ini Rp55.000 Untuk Balur Bromo Rp24.000 Untuk Klotok Rp22.000 Kemudian Untuk Harga Jumi Kering Selama Kita Update Teman Untuk Klotok Yang Kecil Harganya Rp25.000 Dan Rp23.000 Kemudian Untuk Harga Teri Itu Ada Rp80.000 Per Kilonya Untuk Telur Ayam Hari Ini Rp22.700 Jadi Rp22.700 Per Kilo Oke Kita Lanjutkan Lagi Setelah Harga Telur Ayam Oke Kita Lanjutkan Lagi Informasi Tentang Harga Cape-Cape An Hari Ini Di Hari Kamis Malam Jumat Tanggal 4 Januari 2024 Jadi Untuk Cape-Cape Hari Ini Ternyata Juga Agak Turun Lagi Teman Teman Kalau Kemarin Sempat Di Harga Rp52.000 Bahkan Rp55.000 Hari Ini Juga Turun Drastis Untuk Harga Cape Rawit Merah Ya Itu Tadi Karena Hari Ini Juga Malam Jumat Bisa Berpengaruh Terhadap Pasokan Maupun Pembelinya Kemungkinan Besok Juga Naik Lagi Teman Ya Jadi Ini Memang Murni Biasanya Kalau Orang Orang Itu Malam Jumat Banyak Yang Libur Artinya Ketika Banyak Yang Libur Barang Jendrung Banyak Dan Harga Bisa Lebih Turun Ataupun Harganya Lebih Murah Oke Hari Ini Kita Awali Untuk Harga Cape Cape Sebenarnya Untuk Cape Rawit Merah Di Harga Pagi Itu Masih Rp50.000 Tapi Hari Ini Untuk Sore Hari Untuk Ori Asmoro Di Kisaran Rp40.000 Per Kilo Sedangkan Untuk Pagu Rp38.000 Untuk Cabai Lalap Ada Yang 26 Ada Yang 24 Jadi Ini Serinya Juga Main Sekali Jadi Cabai Hari Ini Rp40.000 Per Kilo Oke Teman Jadi Cabai Cabai Seperti Itu Harganya Terus Mengalami Naik Turun Ada Hari Turun 10.000 Besok Naik 10.000 Bahkan Lebih Oke Selanjutnya Untuk Cabai Merah Besar Ini Per Kilo Ada Yang Rp43.000 Ini Sudah Bagus Cabai Merah Besar Ini Rp43.000 Per Kilo Sedangkan Untuk Cabai Keriting Hari Ini Rp37.000 Rp38.000 Bahkan Ada Rp40.000 Jadi Keriting Harganya Hampir Sama Jadi Cabai Merah Besar Dan Keriting Hari Ini Hampir Sama Antara Rp38.000 Sampai Dengan Rp43.000 Rp43.000 Yang Super Untuk Cabai Merah Besar Tapi Kalau Biasa Mungkin Bisa Dikisaran Rp41.000 Oke Teman Jadi Hari Ini Untuk Beberapa Sayuran Dan Cabai Untuk Cabai Kering Masih Rp73.000 Per Kilo Jadi 73 Ini Untuk Cabai Kering Selalu Stabil Harganya Kalau Cabai Hijau Keriting Ini Ada Yang Rp25.000 Yang Japlak Ini Kalau Kalian Jumat Di Kisaran Rp28.000 Kalau Yang Dari Malang Ataupun Batu Pujan Itu Masih Di Kisaran Rp40.000 Sedangkan Untuk Cabai Hijau Besar Hari Ini Juga Masih Mantap Hampir Sama Dengan Cabai Merah Jadi Cabai Merah Besar Dan Hijau Ini Kemarin Sempat Di Harga Rp40.000 Perkilo Tapi Ada Juga Yang Rp30.000 Rp35.000 Perkilo Baik Teman Jadi Hari Ini Informasi Dengan Kesayuran Dan Cabai Di Pasar Dopare Saya Terima kasih Teman Teman Semua Yang Selalu Setia Untuk Mengikuti Channel Saya Ini Semoga Bermanfaat Semoga Barokah Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Dan Kelancaran Serta Reseki Yang Hal Barokah Melimpah Amin Baik Teman Terima Kasih Atas Semuanya Yang Terlalu Like Comment Dan Subscribe Dan Lupa Videonya Di Like Teman Saya Senang Sekali Ketika Dengan Bisa Terkasih Tanda Jempol Berarti Saya Mendukung Channel Saya Ini Supaya Terus Berkembang Dan Terus Semangat Dalam Memberikan Informasi Tentang Kesehatan Dan Baik Teman Hari ini Sudah Turun Hujan Saya Keburu Pulang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang Tentang